Halo bapak-bapak dan jaga tribuner semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali saya Rena Sukmati bisa kembali menyapa kalian semua lagi tentunya di Persib Update. Ada berita apa saja untuk hari ini? Saksikan selengkapnya. Berita pertama nih ada kabar dari kerusuhan antar supporter yang sempat mewarnai pertandingan antara PSS Semarang versus Persib Bandung di Stadion Jatidiri hari Minggu 20 Agustus 2023 lalu. Kericuan ini terjadi karena timbulnya rasa kekecewaan supporter PSS Semarang terhadap hasil kekalahan 1-2, apalagi dalam laga tersebut juga diduga dihadiri supporter Persib Bandung yang merayakan kemenangan. Hingga akhirnya kedua supporter terlibat saling serang dan membuat sejumlah supporter mengalami luka-luka. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ariyotejo membuka suara. Dito mengaku kecewa atas kejadian kerusuhan antar supporter yang kembali terjadi pada Liga 1 musim ini. Untuk itu dalam waktu dekat pihaknya bakal memanggil PSSI, guna membicarakan agar kejadian surupa tidak lagi terjadi. Dito menerangkan bahwa rencananya ia akan memanggil pihak PSSI pada pekan ini. Selain itu, Dito juga menyerukan kepada seluruh supporter agar benar-benar mendukung timnya secara positif. Menurutnya, hal-hal negatif seperti ini yang bisa mencoreng nama sepak bola Indonesia harus segera dihentikan. Apalagi Indonesia masih dipantau langsung oleh FIFA dan tak lama lagi akan menggelar Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Berita berikutnya masih seputar kericuhan antar supporter yang terjadi di Laga PSS Semarang vs Persib Bandung kemarin. Selain ada Menpora Dito Ariyotejo, ada juga anggota Exko PSSI Ariyotejo yang turut buka suara terkait insiden antar supporter tersebut. Ariyote menyayangkan peristiwa kerusuhan tersebut masih terjadi. Menurutnya, semua pihak harus menghormati keputusan yang sudah dibuat, yaitu supporter tamu dilarang bertandang selama bergulirnya Liga 1 musim ini. Keputusan tersebut pun menurut Ariyote merupakan hasil koordinasi antara PSSI dan juga FIFA. Ariyote menambahkan bahwa hal-hal yang mengenai kerusuhan ini tak sepatutnya terjadi. Terlebih kini sepak bola Indonesia berada langsung di bawah pengawasan FIFA. Atas insiden itu pun, Ariyote menyerahkan sepenuhnya kepada Komite Disiplin atau Komdis. Sangat disayangkan ya bahwa belum tepat satu tahun ada tragedi kenjuruhan yang menewaskan ratusan supporter dan kita tentunya tidak mau hal itu terulang lagi di musim ini dan musim-musim mendatang. Jadi kita harus butuh banyak sekali dukungan dan juga kerjasama antarelemen baik itu adalah penyelenggarannya maupun para supporternya untuk senantiasa memberikan dukungan secara positif kepada klub yang bermain. Dan juga untuk menghindari hal-hal yang sekiranya akan merugikan tidak hanya untuk klub, tidak hanya untuk pertandingan, tidak hanya untuk organisasi. Tetapi juga terlebih adalah untuk diri sendiri ingat, ayo misalnya kalian supporter nih nonton pertandingan ke stadion pasti ingin pulang dengan selamat karena ada orang yang menunggu di rumah. Jadi mari kita ciptakan suasana yang aman, nyaman, damen dan tentram ketika menyaksikan klub favorit kita bertanding dan yang paling penting adalah untuk senantiasa menaati peraturan yang telah dibuat. Nah kita bergeser dulu ke berita lainnya nih, yaitu ada kabar mengenai persiapan Persibandung untuk pertandingan pekan ini ya. Setelah mendapatkan libur satu hari setelah bertandang ke Semarang hari minggu lalu, para penggawa Persibandung kembali menggelar latihan di Stadion Glora Bandung Lautan Api hari ini, Selasa 22 Agustus 2023. Dalam latihan yang dipimpin oleh Platibo Jan Hodak tersebut, para pemain dibagi dalam dua kelompok, yaitu ada mereka yang ikut bermain saat waktu itu di Semarang dan juga ada mereka yang belum ada kesempatan bermain waktu di Semarang. Nah kelompok yang bermain di lagu sebelumnya mendapatkan program latihan recovery atau pemulihan kondisi di bawah arahan pelatih fisik Miro Patrick. Sementara pemain-pemain yang belum berkesempatan bertanding di lagu sebelumnya mendapatkan program latihan conditioning untuk menyamakan kondisi dengan para pemain yang telah bermain di bawah arahan langsung gojan hodak. David De Silva yang absen dalam latihan hari ini karena sebelumnya ia diketahui mengalami cedera dan tidak diboyong dalam rombongan tim yang bertandang ke Semarang. Sementara itu Teja Paku Alam dan Dedikus Nandar yang sebelumnya dikabarkan mengalami cedera kini telah bergabung meskipun masih berlatih secara terpisah bersama fisioterapis Persib Bandung yaitu Benediktus Adiprianto. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung